Halo guys, balik lagi dengan Mike, dari Jadadetek ID Kali ini gue bakal ngebahas produk gaming gear kelas dunia Pernah apa itu? Langsung aja simak videonya Ya, kita akan membahas earphone dari Logitech, yaitu Logitech G333 Ya, earphone ini adalah earphone dari Logitech Dan earphone ini sudah banyak dipakai oleh streamer ataupun professional gamer And ya, mau tau seperti apa produknya? Mending kita lihat dulu apa aja yang ada dalam paket penjualannya Nah, sekarang kita masuk ke seksian paket penjualannya Di sini kalian bisa lihat kotaknya ini, bentuknya cukup keren ya Dengan bisa kita lihat earphone-nya di sini Dan kita bisa lihat tulisan G333, gede banget Dan semua detail lengkapnya dan desain dari earphone-nya itu dipampang jelas Dari hadapan kiri-kanan depan belakangnya di kotaknya ini Nah, kita langsung aja buka dan kita bisa lihat di dalamnya Karena di sini sudah seperti butuh petunjuk di dalam kotaknya Jadi kita tidak akan buang kotaknya tentunya Dan ini salah satu opsi bagus untuk Yang mana biasanya kotak-kotak dibuang Dan di sini kita bisa simpen untuk kita butuh Karena kita butuh dan bisa buat kita pajang sih masalahnya Karena gue jarang banget melihat desain kotak yang memperlihatkan instruksi paduan pengguna di situ Nah, kalian bisa lihat ini ada earphone-nya Setelah kita buka, kita bisa lihat Kita mendapatkan satu USB Type-C ke 3,5mm Dan kita dapatkan juga pouch-nya Dan juga ada ear tips-nya Ada dua tipe untuk ukuran besar dan juga kecil di sini Dan gue pakai yang kecil di sini Dan terakhir kita mendapatkan satu buah kertas petunjuk penggunaan secara aman earphone-nya ini Dan overall kalian bisa lihat dari desain kotaknya ini sih keren banget sih menurut gue Karena desain kotak seperti ini yang menunjukkan manual guide di halaman depan pas kita buka kotaknya itu cukup bagus Yang kurang di sini hanyalah coba kasih magnet di dalam kotaknya Itu bakal lebih matep lagi harusnya ya Nah, setelah kalian sudah melihat paket penjualannya Mari kita bahas dari desainnya dulu Nah, untuk desainnya di sini menurut gue Earphone ini memiliki desain yang cukup unik dan jauh lebih keren Dibanding earphone-nya pada umumnya di luar sana Menurut gue ya monoton lah biasanya Di sini kalian bisa menemukan kalau yang gue dapat ini warna putih ya Jadi kalian mendapat kabel warna putih dengan aksen earbud sewarna biru Biru atau ungu maksudnya Dan yang lebih kerennya lagi sih Gue kemarin sudah lihat yang warnanya ungu dan dipadukan dengan warna kuning Menurut gue earphone dengan warna seperti ini yang ngejreng banget Itu jarang banget ada pada pasaran untuk earphone gaming pada saat ini Ya, rata-rata earphone gaming yang di kelasnya ya paling warnanya hitam Hitam oran, ataupun ya amerik sebelah warna hijau Dan di sini earphone-nya dari Logitech tidak dipaksa untuk warna hitam dan biru Namun punya beberapa warna varian yang menurut gue cukup menarik di sini Setelah kita bahas desainnya, kita lanjut ke hasil suaranya Nah, di sini untuk hasil suaranya menurut gue Hasil suara dari earphone ini ya cenderung untuk bassnya itu lebih kenceng Dan untuk kalian bermain game-game kompetitif seperti kalian lihat pada streaming-streaming gue Earphone ini tuh punya kesan yang kalian bisa denger step-nya dengan jelas Kalian bisa tahu posisi musuhnya di mana Namun suara-suara tembakan dan dentumannya itu masih cukup terdengar Dan masih bagus-bagus aja Jadi menurut gue memang earphone ini tuh ditujukan untuk gaming Dan kalian memang bisa banget buat denger step dengan jelas Seperti pada earphone buat headset-headset gaming perumumnya Namun kalian diberikan dalam versi yang lebih kecil Dalam bentuk earphone di sini Nah, memang untuk menghindari suara-suara dari luar Kita masih perlu namanya headset Untuk biar kita bisa lebih fokus denger suaranya Tapi di sini earphone ini menurut gue sudah cukup kedap Dan masih nyaman-nyaman aja Menurut gue sih, gue gak rasa sakit menggunakan earphone yang satu ini Nah, ini hasil suara kalau kalian mendengar hasil suara mic dari Logitech G33 yang langsung gue colokkan pada laptop gue Nah, bagaimana hasilnya menurut kalian? Menurut gue sih ini cukup keras ya Kalian benar bisa sampai merah gitu Dan ini kondisinya gak gue teriak, gue ngomong normal aja Dan kondisi mic-nya ini cukup di sini nih Cukup jauh sebenarnya Tapi hasil suara yang dia tangkap ini cukup bagus Mungkin segitu dulu untuk hasil suara dari G33 langsung ke laptopnya Nah, kalian sudah mendengar hasil suara dari mic-nya earphone ini menurut gue sih cukup bagus dan cukup jernih Dan ya bisa dibilang ketimbang earphone-eerphone bawaan dari smartphone yang diberikan pada jaman-jaman dulu Maksud gue, earphone-eerphone di jaman dulu tuh mic-nya tuh gak sesuai bagus ini Tapi dengan earphone-nya Logitech Menurut gue mic-nya tuh udah cukup bagus malah Untuk kita bermain Valorant menurut gue masih terdengar jelas Dengan kita tidak harus teriak terlalu keras untuk bicara dengan teammate sekian kita Dan untuk hasil suara dari mic-nya di sini Yang langsung dari ke laptop atau PC Menurut gue hasilnya sih cukup berbeda dengan yang kita colok kepada smartphone ya Mungkin memang lebih kurang power kalau di smartphone Tapi ya memang seperti biasa gue bilang Earphone ini pasti lebih diberikan tenaga ketika kita menggunakan laptop atau PC Jadi menurut gue listrik yang diberikan dari laptop atau PC itu jauh lebih kuat ketimbang smartphone Tapi kadang aja masih ada beberapa bantuan Kalian bisa lihat di Youtube untuk memperkeras suara mic untuk ke smartphone-nya Tapi overall untuk kalian yang langsung pakai aja ya Menurut gue gak ada masalah Kalian gak perlu harus menambah sesuatu gitu Ini paket komplitnya tuh sudah bagus gitu Bawaannya sudah bagus Jadi kalian tinggal pakai plug and play Dan bisa untuk kalian pakai di kompetitif juga Dan ini menurut gue adalah salah satu opsi juga Dimana kalau kalian merasa sudah cukup sakit dengan menggunakan headset Yang selalu dijepit terus dengan kita Kita bisa menggunakan earphone ini biar lebih luas dan lebih nyaman Ketika bermain game atau lagi dengar lagu aja gitu Dan latency itu tidak ditemukan ketimbang kita menggunakan TWS Kalau kalian berpikir ya mending kita pakai TWS aja gitu kan Nah kalau untuk kompetitif-kompetitif mungkin TWS tidak disarankan Karena kembali lagi Kompetitif kan Nah selanjutnya yang gue pengen bahas adalah audio controlnya Disini memang earphone ini memberikan audio control untuk kita ngatur volume up and down Dan juga pause and play Nah disini tuh ada poin plusnya Dimana kita dapat up and down volume dibanding beberapa earphone lainnya yang tidak menyediakan hal tersebut So mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini Kalau kalian merasa channel ini bermanfaat Dan tentunya kalau kalian tertarik dengan earphone satu ini Logitik lagi ngadain promo warna badan Dimana harganya cuma dibandul 500 ribuan Yang harga hasilnya dibandul dengan 799 ribu Kalau ditanya worth it atau enggak untuk membeli earphone ini Menurut gue sih worth it banget Karena dari hasil suaranya dan hasil micnya tidak mengecewakan banget dengan harga yang ditawarkan Dan untuk di kelasnya ya masih bisa bersaing Karena ini adalah kelas Karena ini adalah earphone kelas-kelas yang di top tier lah ya istilahnya Kayak jadi bersaing dengan Rager dan JBL dan lain-lain gitu Mungkin menurut gue ini masih cukup worth it Dan mungkin segitu dulu Gue Mike, cabar-cabar diri Bye-bye